Intro Pada tangan Ibu dan Bapak Bila ada kesalahan kami Harap kami maafkan Terlalu banyak Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada masyarakat Khususnya masyarakat Karangtejo Yang telah berperan luar biasa Dalam pembangunan jembatan ini Khususnya dalam pengadaan tanahnya Dan juga dalam proses Selama proses pembangunannya Sehingga pembangunan jembatan ini Dapat berlangsung lancar Tanpa halangan apapun Dan hari ini bisa kita resmikan Yang ketiga saya mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Atas inisiatifnya Atas persetujuannya Atas tanda tangan anggarannya Dan juga atas pengawasannya Sehingga sejak perencanaan Sampai proses pembangunan Sampai selesainya pembangunan ini Dapat lancar Tidak ada halangan apapun juga Dan terima kasih juga kepada teman-teman Dari Binas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Yang telah melaksanakan Pembangunan jembatan ini Tidak lupa terima kasih juga Kepada seluruh masyarakat Yang telah mendukung Telah membantu Penyelesaian proyek jembatan ini Jadi pembangunan jembatan ini Awalnya ini merupakan inisiatif Dari pemerintah Kabupaten Temanggung Di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Bambang Soekarno Jadi Pak Bambang Soekarno Adalah bupati Yang sangat peduli Dengan pembangunan infrastruktur Di seluruh Kabupaten Temanggung Jalan-jalan diperbaiki Hulus semua Jembatan-jembatan Yang usang diperbaiki Kemudian Selain jalan dan jembatan Gedung-gedung pemerintah Juga diperbaiki Dan ini adalah salah satu Gagasan dari Pak Bambang Soekarno Yang waktu itu Ketika berakhir masa jabatan Yang ini belum selesai Yang lain sudah selesai Pak Bambang Soekarno Sudah meresmikan Jembatan si Gandul Sudah meresmikan Pembangunan rumah sakit Lantai 7 Sudah meresmikan Pembangunan bendoperi Dan juga pelebaran jalan Di mana-mana Kita ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Pada Pak Bambang Soekarno Semoga ini juga dimilih Sebagai ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak dan Ibu sekalian Pembangunan ini memang Tidak lepas dari kontribusi Masyarakat Bukan hanya pemerintah Bukan hanya BBRD Tapi juga masyarakat Oleh karena itu Saya juga mohon Kepada masyarakat Karangrejo Masyarakat Nadi Mulyo Masyarakat sekitar Jembatan ini Untuk juga ikut Merasa memiliki Juga untuk ikut Memelihara Ikut mengawasi Mana kala Ada tangan-tangan Jahil Yang kemudian Karena iseng Atau karena apa Melakukan sesuatu Yang membahayakan Atau merusak Jembatan ini Ya Kemudian jalan ini Juga bisa memperlancar Akses pariwisata Mungkin sekarang Ada pasar paperingan Saya harap Besok ada lagi Pasar apagi Nadi Mulyo Di Muliwu Ada pondok pesantren besar Pasar Haji Ini akan memperlancar Jalur santri-santri Dan jalur masyarakat Jalur ekonomi Bahkan tadi Disampaikan Kalau Nadi Rjo Macet Ini jadi jalur Arten Haji Dengan mengucapkan Basmalah Nanti bersama-sama Kita resmikan Bersama-sama Kita memotong Bita Sembari memohon Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Semoga Keberadaan Jembatan ini Benar-benar Membawa Barokah Dan manfaat Untuk seluruh Masyarakat Kabupaten Temanggung Amin Ya Rabbar Alamin Subhanahu Wa Ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati